5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Kita belajar di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang kedua Nah di subtema 2 ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia Mari kita belajar dengan penuh semangat Beni dan teman-temannya belajar di dalam kelas Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas Dongeng itu berjudul kisah semut dan merpati Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan Taukah adik-adik semuanya bahwa pada zaman dahulu burung merpati itu bertugas sebagai pengantar pesan Nah kita akan mendengarkan dongeng yang dibacakan oleh Edo Judul dongengnya adalah kisah semut dan merpati Pengarangnya adalah anonim Anonim itu tidak diketahui nama pengarangnya Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai Seperti biasa dia berjalan dengan riang Dan karena kurang hati-hati tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai Arus sungai menghanyutkannya Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan Ia berusaha untuk menepi tetapi tidak berhasil Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintas di atas sungai Melihat semut yang hampir tenggelam ia merasa iba Burung merpati itu memetik sebuah daun dan menjatuhkannya di dekat semut Semut merayap naik ke atas daun Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai Tidak lama kemudian sang semut melihat seorang pemburu-burung sedang mengendap-endap Berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu Pemburu itu kesakitan dan terkejut Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibaskan ranting Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya Dongeng ini bersumber di rumah dongeng.com Nah adik-adik kita mengetahui disini bahwa tokoh dalam dongeng ini adalah semut dan merpati Nah bagaimana sifat dari masing-masing tokoh ini Lah burung merpati itu sifatnya baik Suka menolong adik-adik Lalu si semut ini juga baik Dia membalas kebaikan si merpati dengan kebaikan pula Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng kisah semut dan merpati Kira-kira apa nih adik-adik yang menjadi pelajaran bagi kalian dari dongeng tadi Ya kita harus mau tolong menolong Kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan juga Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati Nah dari paragraf berapa tadi adik-adik Kalau Kak Citra dari paragraf ketiga dan keempat ya Karena disini paragraf ketiga itu burung merpatinya memetik daun untuk menolong si semut Lalu paragraf empatnya itu si semut menolong burung merpati Disini Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang Ayah Benny membuatkan kandang ayam Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu Ayah Benny juga menyukai binatang Ia memelihara burung beo Burung beo ayah bisa bicara Ayah juga orang yang lucu Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah Setiap manusia memiliki sifat masing-masing Dalam keluarga ada yang memiliki sifat yang sama Ada juga yang memiliki sifat yang berbeda Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny itu rajin dan menyukai binatang Tuliskan atau sebutkan sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tadi adik-adik Nah ayah Benny itu bagaimana sih sifatnya Yang pastinya ayah Benny itu penyuka binatang ya Lalu orangnya lucu, koca, suka bercanda Sayang kepada Benny Buktinya apakah Benny dibantu membuat kandang ayam Lalu bagaimana sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan tersebut Benny juga orang yang sayang kepada binatang Buktinya dia mau merawat ayamnya ya Lalu dia juga sayang kepada ayahnya Itu adalah sifat ayah dan sifat Benny Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang Edo tahu kalau Benny itu menyayangi binatang Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus-elus ayamnya Kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang Disebut dengan pantomim Jadi pantomim itu menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang Tanpa kita harus berkata-kata adik-adik Nah kalian bisa bermain pantomim dengan teman-teman kalian Suruh teman-teman kalian menebak apa yang kalian peragakan Pernahkah kalian melihat kelinci atau kata yang melompat? Cara kelinci dan kata bergerak dengan meloncat Kita akan belajar melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali Nah dua orang temanmu akan memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah Jadi meloncat sendiri adalah gerakan melompat yang berada di satu titik tempat Ini adalah gerakan meloncat Kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh Posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak Nah sebelum meloncat pastikan jarak antara dua kaki itu cukup lebar adik-adik Tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas Nah ini loncatlah ke udara sementara tanganmu terbuka ke atas Lalu mendaratnya dengan kaki di depan dan lutut meneku Nah ini adalah gerakan meloncat Bisa kalian praktekan dalam loncat tali Kalau kalian punya nih talinya adik-adik Kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk bermain loncat tali Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik tema 2 Sub tema 2 pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik belajar di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa ke video selanjutnya Terima kasih.